Terima kasih Anda masih bersama kami dalam tajem berita Jumber. Pemirsa Muspika Buger bersama PU BMSDA Jumber melakukan monitoring terhadap pembangunan sanggar seni dan lubung pangan milik desa Wonosari. Fasilitas yang dibangun dari dana desa tahap ke-2 tahun 2022 tersebut diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat. Proses pemeriksaan terhadap hasil pengerjaan pembangunan sanggar seni berukuran 12x6 meter dengan total anggaran 131.652.100 rupiah dana desa ini. Dilakukan oleh Muspika Buger bersama petugas pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PU BMSDA Jumber. Secara teknis, petugas BMSDA mengecek dan mengukur hasil pekerjaan bangunan untuk mengetahui apakah sesuai dengan RAB. Selain itu, petugas juga meninjau pembangunan lumbung pangan milik desa setempat yang berukuran 11x7 meter dengan total anggaran 150 juta rupiah dari dana desa tahun 2022 tahap ke-2. Hadi Purnomo selaku Kades Wonosari kecomotan Buger berharap fasilitas tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat desa Wonosari. Selain sanggar, ini juga saya bangun untuk yaitu sumbuk, yang mana kita siapkan untuk bertahap pangan nanti, kita antisipasi, bertahap pangan, kita upayakan jangan sampai masyarakat kita sampai ke-2 pangan. Pak ini untuk anggaran Pak, untuk didi tahap ke-2 atau seperti apa Pak? Anggaran ini kita ambil dari anggaran didi, tahap ke-2 ya Pak? Tahap ke-2.